Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Video kali ini kita akan membahas tentang We Can Do It and We Will Do It Dan materi ini berada dalam buku When English Rings a Bell untuk sesua kelas 8 SMP Kali ini kita hanya fokus membahas tentang What They Can and Can Do In English, Music, Sports, Housework, and Others Apa yang mereka dapat dan tidak dapat lakukan di dalam pelajaran bahasa English, Musik, Sport, Olahraga, Housework, Pekerjaan Rumah, dan yang lain-lainnya Dan materi ini berada dalam halaman 25 sampai halaman 26 So, are you ready to study? Let's get started! Sebelum memulai pembahasan pada halaman 25 sampai halaman 26 Saya ingatkan dulu mengenai ringkasan materi tentang We Can Do It and We Will Do It Atau penggunaan Can sama Will Untuk ringkasan materinya kalian bisa melihat pada video saya part 1 bagian pertama Dan untuk link video ini nanti saya cantumkan di dalam description box atau di deskripsi di bawah ini Dan tak lupa disini saya akan kasih kalian vocabularies atau kosa kata yang ada pada halaman 25 sampai halaman 26 Kita mulai dari kosa kata yang pertama Kosa kata yang pertama adalah Sport Sport artinya olahraga Yang kedua, Housework, Pekerjaan Rumah And then, Outdoors artinya lainnya As bertanya, Answer menjawab Food, Shrulling Folk, Rakyat Fry, Menggoreng Cook, Memasak Need, Merajut Draw, Menggambar Dan yang terakhir adalah Regularly Artinya, Secara Teratur Itu untuk kosa kata pada halaman 25 sampai halaman 26 Sekarang kita akan mulai pada halaman 25 Disitu ada Observing and Asking Question Mengamati dan Mengajukan Pertanyaan We will work in groups Kita akan bekerja di dalam beberapa group We will write about 3 people in our class Kita akan menulis 3 orang di dalam kelas kita We will tell Kita akan menceritakan what they can, apa yang mereka dapat and cannot do in English, music, sport, housework, and others Kita akan menceritakan apa yang mereka dapat dan tidak dapat lakukan In English, di dalam bahasa Inggris, music, music, sport, olahraga, housework, pekerjaan rumah, and others, dan yang lain-lainnya Jadi tugas kalian disini Kalian menulis dari 3 orang yang ada di kelas kalian Atau menuliskan 3 teman kalian Dan kamu tuliskan apa yang mereka dapat dan tidak dapat lakukan Di mana aja? Yang pertama adalah in English Di dalam pelajaran bahasa Inggris Yang kedua, in music, di dalam musik, sport, olahraga, pekerjaan rumah, dan yang lain-lainnya Jadi itu tugasnya buat kalian Kalian menuliskan apa yang mereka dapat ataupun tidak dapat lakukan Kemudian kita scroll ke bawah Disitu ada beberapa kolom ya Jadi untuk memudahkan kalian Kalian tulis kolomnya disitu Baru setelahnya nanti kalian membuat kalimat atau paragrafnya Jadi contohnya disini ada number, nomor 1 Namanya siapa? Disini contohnya namanya adalah Wina Areanya dimana aja? Kalau di dalam bahasa Inggris Dia itu apa aja? Yang pertama, read story, membaca cerita Answer question, menjawab pertanyaan Not ask question, tidak bertanya-pertanyaan Itu adalah untuk ringkasan atau apa aja yang teman kalian dapat dan tidak dapat lakukan Kemudian area yang kedua adalah music Di dalam musik, dia itu apa aja? Dia dapat apa dan tidak dapat apa? Yang pertama adalah play food Play food itu bermain seruling Yang kedua, sing English song Menyanyikan lagu bahasa Inggris Yang ketiga adalah sing folk song Menyanyikan lagu daerah atau lagu rakyat Kemudian area yang ketiga adalah spot, olahraga Apa aja yang ada dalam olahraga itu? Yang pertama adalah swim, berenang Run, berlari Not basketball, tidak bola basket Berikutnya adalah housework, pekerjaan rumah Apa aja? Fry eggs, menggoreng telur Cook rice, memasak nasi Dan fry banana, menggoreng pisang Dan yang lainnya, others Di sini masuk pada kolom terakhir ya Area terakhir Di situ ada knit, merajut Dan draw, menggambar Nah itu untuk ringkasannya Jadi kalau mau tulis teman-teman kalian itu apa aja Ringkasan dari hal yang dia dapat dan tidak dapat lakukan Di dalam kotak-kotak seperti ini Kemudian pada halaman 26 Nah di sini kalau tadi itu sudah membuat ringkasannya Atau kerangka ya Setelah tadi sudah membuat kerangka Baru kita membuat paragraf Atau kalimatnya itu seperti apa Nah untuk contohnya kita bahas bersama-sama pada halaman 26 disitu ya Disitu namanya adalah Wina Wina ngapain aja, dia dapat melakukan apa Wina can do many things Wina dapat melakukan banyak hal She can read English stories Dia dapat membaca cerita English She can answer questions Dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan But she cannot ask questions in English Tetapi dia itu tidak bisa bertanya pertanyaan di dalam bahasa Inggris Dia dapat menjawab tetapi tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris She is also good at music Dia itu juga bagus di dalam music She can play the flute Dia itu dapat bermain shrilling She can sing too Dia itu juga dapat bernyanyi She can sing English song and folk song Dia dapat bernyanyi lagu Inggris dan juga lagu daerah She can swim and run Dia dapat berenang dan berlari But she cannot play basketball Tetapi dia tidak bisa bermain bola basket She does them regularly Dia melakukannya dengan teratur She can fry eggs and bananas Dia dapat menggoreng telur dan pisang She can cook rice too Dia dapat masak nasi juga She has two hobbies Dia mempunyai dua hobi She can knit Dia itu dapat merajut Jadi dia dapat merajut Itu termasuk dalam hobinya She can also draw pictures Dia juga dapat menggambar lukisan Itu tadi apa yang dapat Wina lakukan Dan tidak dapat dia lakukan Kemudian tugas kalian Disitu kalian mengisi teman kalian Karena tadi perintahnya tiga ya Kalian isi tiga teman kalian Contohnya seperti di atas pada halaman 25 Dibuat kerangkanya dulu Baru di halaman 26 Kalian membuat paragrafnya Atau kalimatnya seperti apa Nah itu tadi untuk video kita part 3 Bagian ketiga pada halaman 25 Sampai halaman 26 Yang membahas tentang What they can and cannot do In English, music, sport, housework, and others Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya Nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching, see you, bye-bye